La yatekallamuna illa man adina la hurrahmanu wa qala salamah Aishatollah Grenette ya Dengarkan La yatekallamuna illa man adina la hurrahmanu wa qala salamah Salamah Boleh ya La yatekallamuna illa man adina la hurrahmanu wa qala salamah La yatekallamuna illa man adina la hurrahmanu wa qala salamah La yatekallamuna illa man adina la hurrahmanu wa qala salamah Telekallamuna illa man adina la hurrahmanu wa qala salamah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeeem Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim Baik setelah kemari kita membahas Maqom Bayyati Di buah ini kita akan mencoba menerapkan Maqom Nahawan Maqom apa? Sebagai mana kita tahu bahwa lagu Nahawan ini berasal dari nama satu tempat Yang berada di negara Iran Dari satu tempat Hamadan, Isfahan Kalau saya pernah datang ke sana Lagu Nahawan itu berasal dari dialeknya orang-orang Isfahan Dirubah oleh para kori-kori Mesir Dari dialeknya orang Isfahan Menjadi gaya kori-kori Mesir Sehingga sampai lah kepada kita semuanya Sampai hari ini Lagu Nahawan itu yang pertama sifat lagu Nahawan itu Sederhana, lembut, halus Kemudian peranannya untuk menenangkan jiwa pembaca dan pendengar Tentunya kalau orang mendengar lagu Nahawan itu Pasti Tentang Nyaman Betul apa tidak? Betul Sesuai dengan ayat-ayat Memohon Atau Ayat-ayat cerita dan lain sebagainya Nah Itulah Lagu Nahawan Baik kali ini Kita akan langsung saja mendengarkan Yang akan dibawakan oleh saudari Sifat Nurfadillah Takbir Akan diterapkan pada ayat 38 Surah An-Nabah Selamat mendengarkan Setelah Istadah Setelah Istadah boleh saja masuk basmalahnya dengan Harkat Nahawan yang pertama Nahawan Asli Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian setelah itu Masuk pada ayat Masih Di Rekat yang pertama Rekat Nahawan Asli Silahkan Silahkan Itu boleh atau mungkin Yang sedikit berbeda lagi Yang 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 Dalam Ya? Nah ada takbir Ayo Calon bapak-bapaknya dicoba Ada yang mau berani silahkan Baik Coba boleh ditambahkan Atau mungkin dengan Ades yang lain Dari Anggita Boleh, boleh, boleh Tapi yang tadi harus bisa ya Diulang lagi boleh Yang kita Yang malanya 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 yang tadi bawakan Dari Dari Syifa Yawma yakumuruh wal malaha Ika tusaffa Coba Putranya mana? Belum ada nih Syaki lobana Wurumata jijatan ya Coba Coba sedara Bapak Mahpun Dari Banten Dari Banten Yawma yakumuruh wal malaha Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Baik Silahkan sama-sama diulang Yawma yakumuruh wal malaha Ika tusaffa Dilanjut Dari Dari Neng Syifa Alhamdulillah Alhamdulillah kalau bisa ada ada Grenade ya Dengarkan La yathakallamuna illa man adhina lagu rahman Wa kala sawabah Sawabah Dari da'is Dari da'is Masih takut-takut Semuanya sama-sama Silahkan Iwan saja Kalau udah lama dari sukun Bagaimana Putranya Silahkan Yang kemarin heboh nih Bahwa bayatinya Tinggi nadanya Sekarang kita coba Ustaz Saibul millah La yathakallamuna illa man adhina lagu rahman Wa kala sawabah Nare takbir Bismillahir takbir Ya Bisa Sawabah Sawabah Yang penasaran Menambahkan lagi Silahkan Putri coba Yang dari Lampung Sudari Rilampung ya Sudari Rizka Yang dari Riau Sakit Kenapa Mudah-mudahan Cepat sembuh Dengan keberkahan Al-Quran Silahkan Sama-sama Satu Dua Tiga Al-Fatihah Al-Fatihah Atau Atau Wa kala sawabah Pokoknya Terserah Pilihannya mau kemana Yang penting Cocok Dengan Suara yang Kalian miliki Oke berikutnya Harkat berikutnya Masuk kepada Tingkatan yang Tertinggi Kita ambil Tiga harkat saja ya Karena umumnya Di Indonesia ini Kita kalau di MTK Tiga itu Paling banyak Asli Jawab Dan jawabul Jawab Sebetulnya Masih ada Harkat yang lain Misalnya Koror Masih bisa diperpanjang Silahkan Sudari Neng Siva Maulidah Buju tadi Kukul Soaba Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Ya selamat menikmati 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 selamat menikmati